Pertugas Badan Narkotika Nasional menangkap tiga orang tersangka penyelundupan narkotika dari Malaysia, yakni Daeng Sabil, Syahrir, dan juga Pamasangi. Dari hasil penangkapan, petugas pun menemukan 171 kilogram narkoba jenis sabu, puluhan ribu pil ekstasi, dan juga kapsul NP. Narkotika tersebut ditemukan dari dalam perahu kayu di desa Gilira, Muara Sugihan, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Narkotika diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut yang dibawa dengan menggunakan speedball, dan kemudian dipindahkan ke perahu kayu. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyelundupan narkotika tersebut dikendalikan oleh seorang napi bernama Daeng Sabil yang tengah mendekam di lapas mata merah Palemba. Kini, guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga tersangka pun beserta barang bukti dibawa ke kantor PNN Pusat, Jakarta. Kini, guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga tersangka pun beserta barang bukti dibawa ke kantor PNN Pusat. Kini, guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga tersangka pun beserta barang bukti dibawa ke kantor PNN Pusat.